Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jika kita mengetahui asal usul secara syiah, maka insyaallah kita akan mengetahui mengapa agama syiah begitu kafir dan sesat, serta terangkat tidak pantas disebut sebagai bagian dari islam Dalam video ini, Ustaz Firana Adirija dalam kajian Firoq bagian 3 tentang syiah rafido akan menjelaskan tentang sajarah syikad syiah, khususnya pendiri syiah, yaitu Abdullah bin Sabah atau Ibnu Sabah dan bagaimana cari Ibnu Sabah mengacaukan islam, Allahumma'alam Abdullah bin Sabah ini adalah tokoh kontradiktif diantara syiah sendiri dan diantara syiah dan al-sunnah Sebagian syiah menolak, mereka mengatakan Abdullah bin Sabah ini fiktif, tidak ada, ini cuma khayalan Tetapi sebagian syiah menerima, bahkan mereka mengatakan ya memang ada Kita harus mengakui bahwasannya Abdullah bin Sabah ada, karena sejarah membuktikan bahwasannya tokoh namanya Abdullah bin Sabah ini ada, datang dalam riwayat Di antara yang menulis misalnya Syekh Suleiman al-Audah, bukan Salman, Suleiman al-Audah punya buku tentang hakikat Abdullah bin Sabah dan dia menjelaskan dengan dari yang kot'i bahwasannya Abdullah bin Sabah ini adalah tokoh bukan fiktif, dia ada Siapa Abdullah bin Sabah ini? Dia adalah seorang Yahudi dari Yemen Yahudi dari Yemen, Yahudi dari Yemen, masuk islam Sehingga kemudian dia melakukan kerusakan Dan dia sudah muncul sejak zaman Usman, dia pergi ke kota-kota memprovokasi orang untuk memberontak terhadap Usman dan provokasinya berhasil Provokasinya berhasil Kemudian dia melanjutkan dengan membentuk benih-benih pemikiran syiah Karena dia Yahudi, dia punya ide-ide seperti untuk dia tanamkan kepada orang-orang syiah Seperti meyakini akidah wasiat Bahwasannya Rasulullah s.a.w. berwasiat untuk mengangkat Ali sebagai penting Kalau dia meninggal, sebagaimana Musa berwasiat kepada Harun Sebagaimana Musa berwasiat kepada Harun Jadi inilah yang kata para ulama Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi masuk ke dalam Islam untuk merusak Islam Untuk merusak Islam Sebagaimana kata mereka, Paulus masuk ke dalam Yahudi, Nasara untuk merusak Membuat akidah-akidah yang syirik dalam akidah Nasara Jika ada yang ingin berkomentar tentang video ini Silahkan tulis di kolom komentar Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini Agar insya Allah bisa terus membongkar kesesatan ajaran syiah Ingat, wasiat bukan Islam alias syiah kafir Allahum'alam